Intro Om Swastiastu Halo selamat malam pemirsa Bali TV apa kabar anda? Senang sekali kembali hadir saya Aisanti dapat menjumpai anda pastinya di program acara solusi alternatif Program acara yang pasti anda sudah tunggu-tunggu Apalagi malam hari ini kita kembali menghadirkan rumah sehat BMCA Ya untuk anda pemirsa Bali TV yang sudah lama sekali menantikan kehadiran beliau Narasumber kami yang hadir pada malam hari ini Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Riko Pada malam hari ini beliau akan menemani anda selama kurang lebih 1 jam ke depan Dan kami ingatkan kembali untuk anda Pada segmen ketiga dan keempat nanti kami akan mengundang anda di line telepon interaktif Silahkan anda ingin berkonsultasi mungkin bertanya seputar keluhan penyakit yang anda alami Di 0361-894-8400 atau 0361-894-84001 Beliau akan siap menjawab semua pertanyaan dari anda di acara solusi alternatif malam hari ini Dan untuk tema yang kita angkat pemirsa masalah diabetes, saraf kejepit dan juga penyakit medis lainnya Langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini Bapak Haji Riko Sanjaya Halo Bapak Haji, apa kabar? Alhamdulillah baik, astaga baik, selalu baik Baik dan selalu baik Bapak Haji lama sekali kita tidak berjumpa Dan pastinya pemirsa Mali TV menantikan kehadiran rumah sehat BMCA Dengan segala solusi dan informasinya terkait dengan penyakit-penyakit yang sangat banyak sekali Terutama untuk masyarakat Bali dialami seperti diabetes, saraf kejepit Dan juga kita akan menyinggung beberapa penyakit lainnya Nah Pak Haji kenapa sih kita mengangkat tema seperti ini malam hari ini? Ya kebetulan memang ini diabetes itu penyakit yang sangat apa ya Penyakit kok booming gitu ya Jadi dalam artian memang semakin banyak penderita diabetes bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia Dan di Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat penderita diabetes di dunia Masya Allah Di dunia Indonesia? Jadi per Januari kemarin sudah 12.400.000 orang Indonesia yang sudah terkena diabetes Dan baik itu diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2 Dan kami terketuk untuk bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menghindari bagi orang-orang yang berisiko terkena penyakit diabetes Oke nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya Pak Haji Karena ada orang yang tahu, ada juga yang sok tahu mengenai diabetes ini Nanti kita akan bahas pemirsa Bali TV dan kita akan kembali untuk Anda setelah jeda informasi berikut ini Baik pemirsa Bali TV kita masih berada di acara solusi alternatif Pastinya bersama Bapak Haji Riku Sanjaya dari Rumah Sehat BMCA Nah pada segmen pertama tadi kita sempat terputus membahas masalah diabetes Antara ada orang yang mengerti atau paham dan tahu sekali masalah diabetes Ada juga orang yang sok tahu atau mereka mendapatkan informasi yang salah Benar ya Pak Haji ya? Betul, ada yang seperti itu Mendapatkan informasi yang salah Jadi penanganan terhadap diabetes pun menjadi salah Ujung-ujungnya berujung kepada kematian atau kakinya diamputasi Kita mau tahu dulu Pak Haji diabetes itu keluhan atau penyakit yang seperti apa sih Pak Haji Baik sebelum menjawab saya ini deh menyapa Apa itu penggemarnya BMCA atau pemirsa TV Bali ya Jadi pemirsa Bali TV Assalamualaikum Wr. Wb Om Swastiastu Mudah-mudahan pada malam hari ini Anda semua dalam kondisi sehat Bagi yang tidak sehat ya silahkan aja nanti datang ke rumah sehat BMCA Saya insya Allah praktek mulai dari hari Sabtu sampai hari Senin pagi ya Pak Haji ada di Balinya Ada di Tabanan ya Nanti alamatnya di mana silahkan dilihat di layar kacanya Oke Sekarang saya jawab Apa sih diabetes itu? Prinsipnya diabetes adalah suatu penyakit di mana gula yang ada di dalam tubuh tidak bisa dicerna dengan baik Tidak bisa diolah menjadi tenaga Nah diabetes itu kan ada dua Tipe 1 dan tipe 2 Kalau tipe 1 itu adalah kondisi di mana pankreas ini hanya menghasilkan sedikit insulin Atau bahkan tidak menghasilkan insulin sama sekali Nah kalau diabetes tipe 2 itu adalah kondisi di mana pankreas normal bisa menghasilkan secara normal Tapi insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu kehadirannya ditolak oleh darah Atau resistensi insulin namanya Nah apakah itu penyakit diabetes tipe 1, tipe 2 Itu kalau di BMCA kita ada herbalnya yang bernama kapsul pankro Ini sudah ada ratusan kesaksian yang memang sudah saya upload di youtube rumah sehat BMCA Iya Kemudian tadi ada orang yang tahu betul ada yang sok tahu gitu ya Salah satunya memang ada beberapa yang sok tahu Jadi ketika berubat kepada saya saya tanya Ciri-cirinya bapak ada rasa gatel gak di badan Dia mengatakan saya tidak diabet Baik saya tanya sekarang ada rasa gatel gak? Ada Diabetik retinopati gak? Matanya mulai kabur kesemutan gak? Iya Ada poliuria gak? Sering pipis gak? Ada Ada polidipsia gak? Sering haus gak? Ada Ada polifagia gak? Sering lapar? Ada Itu kan semuanya menunjukkan Memenuhi kriteria diabetes Tapi kalau saya luka cepat cembuh Pak Haji Jadi hanya satu yang jadikan patokan Jadi sok tahu itu namanya kan Saya cepat cembuh jadi gak mungkin saya diabet Begitu saya cek Nah saya tanya satu lagi Bagaimana dengan burungnya? Bagaimana dengan pestolnya? Ini aduh lemah Pak Haji Sudah sajam ini 200% Begitu saya cek Sudah 500 sekian dengan HBA 1C di cek di BMCA Sudah 14, sekian Jadi memang benar-benar sudah Positif Itu pun kalau bukan burungnya rusak dia Mungkin belum datang ke BMCA gitu kan Jadi diabetic impotensia Itulah yang membuat dia datang Jadi ada yang sok tahu Tapi ada juga yang memang dia benar tahu Pak Haji kok saya sering pipis ya? Kok saya sering haus ya? Kok saya mudah capek ya? Kok saya mudah lelah ya? Kok mata saya kadang-kadang kabur? Kok kadang-kadang di selangkangan saya gatel? Kemudian apa itu ya? Napsu Ini perempuan ya? Gairah seksual, libido saya kok menurun ya? Jangan-jangan saya diabetes Lu ibu kenapa gak periksa ke dokter dulu Atau ke sekedar ke mana itu apotek Untuk di cek gulanya Takut Pak Haji Ya udah saya kemarin tahu dari referensi Dari tetangga ke sini Ya sudah saya cek aja Ternyata gulanya juga udah 280-an HBA 1C-nya udah 9, sekian Jadi mudah-mudahan Anda Kan soal diabetes ini udah sering dibahas Apalagi sekarang dunia Youtube Dunia internet sudah tidak asing bagi orang-orang yang di kampung Jadi kenali ciri-ciri diabetes itu Karena seperti yang dikatakan oleh Ayu tadi Jangan sampai Anda diamputasi Karena banyak juga orang-orang yang saat ini dijadwalkan untuk amputasi Insya Allah hate stop dulu Karena kalau di PMCA selain kapsul pangkeru Untuk menurunkan kadar gula darah Yang satunya untuk memperbaiki sel beta pangkerasnya Nah ini dia Nanti kita juga punya ada produk baru ya Ini adalah kapsul pangkeru Yang dalam satu botol Terdiri dari dua kapsul Bisa di zoom Yang polos ini fungsinya untuk menurunkan kadar gulanya Sementara yang polos merah ini fungsinya untuk memperbaiki Untuk memperbaiki sel beta pangkeras Biar pangkerasnya bagus menghasilkan insulin Dan insulin yang dihasilkan kehadirannya diterima oleh Apa itu darah Sehingga kadar gulanya akan selalu normal Ini yang bumi yang sering inden di Bali ya Kemudian Yang pasien diabetes yang mengkonsumsi pangkeru Pasti familiar sekali dengan Namanya ya Pak Ya pangkeru ya Jadi kebetulan nanti Kalau yang sudah kakinya mau diamputasi ya Walaupun Anda mungkin dibayar oleh BPJS Mungkin Anda dibayar oleh asuransi Siapa sih yang siap dengan kaki diamputasi Nah kita punya Herbal namanya DLK Diabet kaki luka Nah nanti kalau memang sudah parah Nanti kita punya yang namanya SOP SOP 100 Jadi SOP itu singkatan apa? Ya orang yang punya SOP katanya Kalau orang SOP 100 Sebenarnya bukan SOP SOP itu singkatan dari Salmon ovary peptide Jadi ini kayak Stem cell itu apa ya bahasa kitanya Sel induknya Dari ikan salmon Jadi ini sudah banyak juga membantu orang Bagi Anda yang mengalami kelumpuhan Biasanya saya resepkan ini Lumpuh karena stroke Apakah hemorrhagic stroke Apakah ischemic stroke Kemudian apakah karena HNP Herniated nucleus pulposus Karena sarap kejepit Kemudian yang punya kanker Tumor Anak yang hyperaktif Hyperaktif atau autis Ini bagus Karena memang Ini fungsinya untuk Mentrigger itu bahasa kitanya apa ya Fungsinya untuk memperbaiki Sel sarap yang rusak Untuk memperbaiki Untuk memperbaharui Sel yang tua Meremajakan sel-sel yang tua Untuk merepair Repair itu apa ya Memperbaiki sel-sel yang sudah rusak Merehabilitasi Sel yang memang sudah tidak bisa diperbaiki Oke Nah ini menjadi Jawaban mungkin Pak Haji Riku Untuk mereka Pemirsa Balai TV Yang kebetulan menonton acara kita Pada malam hari ini Yang Ternyata sudah terjadwal Di rumah sakit Untuk melaksanakan amputasi Karena diabetes tadi Nah ini informasi yang menarik sekali Buat mereka Apakah Mereka bisa menghindari Atau meng-cancel jadwal itu Karena mendapatkan penanganan di Rumah sehat BMSD Saya berani Karena ketika belum saya Belum memasarkan ini saja Kan pasien-pasien saya Kalau dilihat di Youtube Sudah berapa kali orang yang gagal Amputasi Hanya karena satu Saya sebutkan urutan pertama Karena sedekahnya Karena sembahyangnya Di pura Sembahyangnya Di solatnya Di masjid-masjid Ditambah gitu Atau ke gerejanya Semakin sering Kemudian ditambah Tadi sedekah Kemudian ibadahnya Baru minum herbal saya Nah kalau nanti Apalagi ditambah Dengan SOP 100 Itu insya Allah Jadi Pasien ini Pasien-pasien yang ada di Bali Itu banyak sekali Sebenarnya yang ingin bersaksi Tapi karena siaranya malam Jadi gak bisa datang Makanya ini ada Sekitar empat puluhan orang Yang di hadapan telpon Dia nelpon Terus mulai Nah ini Mungkin udah mulai nelpon Supaya bisa masuk Ingin ngasih tau bahwasannya Produk BMCA itu bagus Dan Di Bali sudah ada banyak sekali Ini Kesaksian orang yang gagal ginjal Yang sudah HD HD itu hemodialisa Cuci darah Jadi Cuci darah itu apa sih Ya mohon maaf Kalau bahasa kasarnya Just waiting for the times To be die Jadi hanya menunggu waktu Untuk maaf Bahasa katanya Meninggal Karena Tidak memperbaiki Nefron Tidak memperbaiki Struktur ginjal Dan sebagainya Tetapi dengan SOP Banyak sekali Pasien-pasien saya Yang sudah juga Sembuh Dia bisa Kesembuhan itu bisa dilihat Dari apa Orang yang tadinya Pipisnya Tidak bisa Tanpa harus furosemi Tanpa harus minum lasik Itu bisa Pipis lancar Kemudian BAB yang awalnya Susah Tidak perlu Obat-obat Pencahar Dia bisa Kemudian Yang wajahnya Bengkak Karena memang air Tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal Dia bisa Kemudian Kreatinin dan Ureungnya itu Bisa diukur Jadi memang bagi orang yang Mau minum SOP Kalau memang sudah punya Apa Itu namanya Hasil labnya dibawa ke saya Nanti bisa sebagai tolak ukur Jadi tolak ukur Nanti setelah minum Herbal saya Khususnya SOP itu Setelah 2 bulan Dicek Kreatin dan Ureungnya Menjadi berapa Jadi Kalau Anda ingin melihat Kesaksian-kesaksian Dari Orang yang minum SOP ini Silahkan lihat saja Di Youtube Nanti Tulis saja SOP 100 plus Nanti akan kelihatan Semua di situ Dan ini Banyak yang menggunakan Para dokter Para dokter Medis ya Ternyata ya Pak Aji ya Ya Pemirsa Bali TV Jadi untuk Anda Yang Pada zaman sekarang ini Katakanlah Sudah melek teknologi ya Pak Aji ya Nah di media sosial Terutama di Youtube itu sendiri Jadi informasi dari rumah sehat BMCA Karena saya pernah kipuin loh Pemirsa Bali TV Lengkap sekali Ada dari senamnya Dari ramuan herbalnya Dari informasi Makanan apa sih Yang boleh dikonsumsi Atau pantangannya Seperti apa Itu lengkap sekali Ada apa lagi Untuk yang sekarang Produknya yang teranyar adalah Yang ini ya Pak Aji Yang SOP 100 plus Ini luar biasa sekali Sama Utsuku sih Nah ini dia lagi satu Nah ini kita mau informasikan Di segmen selanjutnya Nanti setelah ini Iya benar sekali Dan kami ingatkan Untuk anak pemirsa Untuk silahkan mencoba Telepon di line Telepon interaktif kami Karena saat lagi Kita akan buka line Telepon interaktif Kita tahan dulu ya Pak Aji Kita akan lanjutkan perbincangan Sangat menarik ini Di acara Solusi Alternatif Bersama Rumah Sehat BMCA Sesat lagi Untuk Anda Terima kasih telah menonton! Di era modern seperti sekarang ini Seadapat dipungkiri Justru menimbulkan Pola gaya hidup yang tidak sehat Berbagai macam penyakit berbahaya Pun menghantui masyarakat Mulai dari diabetes Kelumpuhan Penyakit jantung Bahkan kanker Empat jenis penyakit ini Merupakan penyakit Yang paling ditakuti masyarakat Namun kini Anda tak perlu khawatir Karena teknologi kedokteran Telah menemukan alternatif Pengobatan baru Bernama stem cell Terapi stem cell Atau sel punca Menjadi salah satu terobosan terkini Dalam dunia kedokteran modern Dunia kedokteran internasional Telah mengembangkan Transplantasi stem cell ini Sejak tahun 60-an Tetapi di Indonesia Terapi ini baru mulai Dikembangkan pada tahun 2007 Stem cell merupakan Sel induk Yang berpotensi berkembang Menjadi beberapa sel tubuh Yang berbeda Seperti sel otak Otot Hati Jantung Maupun sel darah Dengan kata lain Stem cell merupakan sumber Dari semua sel Dalam tubuh manusia Yang mampu Memperbanyak diri Stem cell Mampu berubah menjadi sel Dalam bentuk lain Sesuai kebutuhan tubuh Dan meregenerasi dirinya sendiri Berbeda dengan obat-obatan Yang berbasis Bahan kimia Pengobatan Menggunakan stem cell Cenderung lebih aman Karena berbasis biologis Dan yang diberikan Adalah sel hidup Yang secara alamiah Berada dalam tubuh kita Stem cell terbagi menjadi dua Yaitu embryonic stem cell Atau sel punca Yang berasal dari embryo Dan adult stem cell Atau sel punca dewasa Untuk adult stem cell Berasal dari sum-sum tulang Darah tepi Darah tali pusar Dan lapisan lemak tubuh Selain mampu menyembuhkan patah tulang Seperti yang di alami Dian Stem cell memiliki keunggulan Untuk menyembuhkan penyakit berbahaya lain Kita memang mengarahkan ke sana Untuk penyakit yang dengan Pengobatan konvensional Itu belum menguaskan Seperti juga Penyakit spinal cord injury Karena lumpuh misalkan Atau diabetes Atau osteoartritis Pengapuran Yang mana Pengobatannya Selama ini itu Kalau sudah rusak ya Dia diganti Diganti sendinya Karena bersumber dari jaringan biologis Stem cell memiliki kemampuan Beradaptasi yang baik Setelah stem cell disuntikan Ketubuh pasien Ia akan cepat menyesuaikan diri Dengan membentuk koloni Dan berkembang biak Untuk menggantikan Sel yang rusak Saat ini Terapi stem cell Masih terus dikembangkan Optimisme muncul Bahwa suatu saat nanti Keberadaan obat Sebagai terapi penyakit Bakal tergantikan Dengan stem cell Itu biaya yang harus dikeluarkan Untuk terapi stem cell Relatif mahal Berkisar antara 100 juta Sampai 500 juta rupiah Leni Hastuti Tamagi Malaya Melaporkan Baik pemirsa di segmen kali ini Seperti janji kita tadi Kami mengundang Anda Di len telpon interaktif Silahkan bergabung Di 0361-894-8400 Atau 0361-894-8401 Anda boleh Memberikan informasi Sekiranya Anda Pernah mendapatkan penanganan Di rumah sehat BMCA Seperti apa yang disampaikan Oleh Bapak Aji Riku Sanjaya tadi Atau mungkin Ada hal yang Anda Keluhkan terkait penyakit Yang Anda alami Diabetes dan teman-temannya Boleh berkonsultasi pada malam hari ini Di len telpon interaktif kita Nah jika pada segmen sebelumnya Nanti tadi Maaf kita terputus Mengenai Ramuan khususnya Dan rumah sehat BMCA Saya mau tanya dulu Sebelum kita ke Menyambung yang tadi ya Pak Aji Tadi tayangan video ini Apa sih Pak Aji Saya mau tahu Dan pemirsa Bali TV Pasti juga bertanya-tanya Ada stem cell Terus biayanya sangat Kalau dapat dibilang Itu mahal ya Pak Aji Bagi saya itu mahal ya Pak Aji Bisa disampaikan Oke ada penelpon Nampaknya Kita sapa dulu ya Pak Aji Sebelum terputus Oke Ibu Nyoman dari Bilangan Giyanyar Karena susah sekali kita Tersambung di line Telepon interaktif Jadi kita berikan kesempatan dulu Kita sapa Om Swastiastu Swastiastu Bu Inge Ibu Nyoman dari Giyanyar Langsung dengan Bapak Aji Rikon Sanjaya Apa yang Ibu disampaikan Ibu silahkan Inge Suka semua Atas waktunya Swastiastu Pak Aji Om Swastiastu Oh iya 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 sudah 3 tahun Dengan gejala kaki dan tangan saya Kaku Nggak bisa digerakkan Pak Aji Sekarang kondisinya gimana Ibu? Sekarang saya sudah sembuh Sudah baikkan Sudah bisa beraktifitas lagi Pak Aji Mas Tenggara Inge Sekarang Pak Aji Itu Ibu saya kasih kapsul apa ya dulu ya Ibu berobatnya ke Tabanan atau yang di Apa itu yang Di Tabanan Pak Aji Di Tabanan ya Tapi sempat kontrol nggak yang di Banjar Tegal Suci Desa Sebatu Tegal Alang itu sempat kesana nggak? Nggak Pak Aji Belum saya nggak tahu yang di Itu cabang yang di Giyanyar ya? Iya itu cabang Giyanyar Jadi yang di Giyanyar nanti saya sarankan juga Boleh juga kesana Tapi untuk pertama ketemu saya dulu ya Nanti setelah ketemu dengan saya Boleh nanti yang di Banjar Tegal Suci Desa Sebatu Tegal Alang Giyanyar Boleh nanti kesana Oh gitu iya Tapi Ibu Raha sehat ya? Sehat Aji Ya dulu obatnya apa ya Ibu ya Saya kasihnya dulu saya lupa Pertama kali saya ke Tabanan itu Saya dikasih Obat ini Gistak Pas Truki Atau Kapsul Gistak Kapsul Gistak ya Gisi otak Minyak NHCH Dan minyak gembolo Gembolo ya betul Terus? Yang saya rasakan itu kaki dan tangan saya sudah Bisa digerakkan Sudah terasa kesemutan Terus Karena saya ada perubahan Seminggu kemudian Saya berobat lagi kesana Saya dikasih SOP Oh iya Ya iya 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 Ya iya 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 Oh iya 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 a' checking iya 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 Nah, sekarang sudah minum berapa box itu, Bu? Sekarang saya sudah minum 3 box, Pak Haji. Sudah normal ya sekarang ya? Ya, asum karir, Pak Haji. Saya sudah bisa beraktifitas lagi. Ada yang mau ditanya atau apa gitu mungkin? Begini, Pak Haji. Kan karena saya sudah banyak mengalami perubahan. Untuk sekarang ini, apakah saya perlu berobat lagi dan terapi? Biar saya tumbuh seperti sosial, gitu. Ya, biar 100% ya, Bu, ya? Ya, ya, Pak Haji. Baik, baik, baik. Nanti saya jawab ya. Terima kasih, Ibu Nyoman Tunjung dari Gianyar Sehat Selalu, ya, Ibu. Ya, terima kasih sudah bergabung. Dan pertanyaan dari Ibu Nyoman tadi juga mewakili pertanyaan saya, Pak Haji. Untuk pasien yang terbilang sudah kondisinya membaik dan bahkan pulih bisa beraktifitas seperti sedia kalah, seperti Ibu Nyoman Tunjung, apakah diharuskan kontrol kembali ke rumah sehat BNCA? Ada lagi, kita terima dulu ya. Oke, nampaknya ada yang bergabung lagi? Kita persilahkan. Oke, sambil menunggu silahkan dijawab dulu, Pak Haji. Ya, sebenarnya yang nelfon itu banyak. Tadi Ibu Nyoman Tunjung, ada Ibu Wayan Kompreng. Ini semuanya ada di depan TV sebenarnya, cuma mungkin masuknya yang susah ya. Iya, itu dia. Sulit ya. Oke, sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Boleh. Ada Bapak Ianto, nampaknya sudah bergabung. Selamat malam, Om Sastiastu, Bapak. Iya, selamat malam. Iya, silahkan Bapak. Dengan Bapak Haji Riko Sanjaya langsung apa yang mau disampaikan. Iya, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam, Pak Ianto. Iya, Pak Ianto. Saya ada dengan Pak Ianto keponakannya Ibu Dokter Nuno, pasiennya BMCA Pusat. Oh, yang sarap kejepit ya? Iya, betul, Pak. Bu dokter kan? Bu dokter kan? Iya. Yang lumpuh ya? Iya, tante saya ini sarap kejepit, Pak. Gue sebelumnya pengembabat ke rumah sakit. Lalu dikasih tahu sama dokter Edo untuk ke pembantuan alternatif. Kalau masyarakat BMCA, apa-apa? Iya, iya, Bu dokter Nuno ini tahunya dari Pak Dokter Edo. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, iya, oke. Itu kan kondisinya udah semakin baik ya kemarin, kalau nggak salah terakhir-terakhir ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini sih udah terapi kelima ya di D&D. Iya, kondisinya gimana? Kan dulu lumpuh nih. Dulu kan lumpuh, kemudian waktu datang juga saya suruh nyari CCTV-nya. Bu, insya Allah ini nanti kalau Bu dokter mau nambah sedekahnya, kemudian minum hirbal dari saya, saya kasih kemarin kan juga saya tambahin SOP ya yang terakhir itu ya kalau nggak salah sebelum saya tinggal ke Malaysia sama Thailand kemarin. Nah, perkembangan berikutnya saya memang kurang mengikuti karena memang saya lagi di Thailand sama di Malaysia. Jadi gimana kondisinya sekarang beliau? Jadi gini, Pak. Alhamdulillah sih terapi pertama udah ada perubahan. Nah, pas kedua, ketiga, alhamdulillahnya terapi ketiga udah bisa berdiri, Pak. Saat ini kan udah terapi kelima nih, alhamdulillahnya sih udah berjalan beberapa meter lah, Pak. Oh, Masya Allah. Tapi masih proses lah kira-kira gitu, Pak. Oh, iya, iya. Ikut paket ya beliau ya kalau nggak salah ya? Iya, iya, Pak. Oh, iya, 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 iya. Jadi kondisi terakhir udah bisa jalan 6 meter gitu ya, udah ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, cuma proses, Pak. Bertahap gitu, Pak. Coba nanti tanyakan juga, saya kan balik ke Bekasi-nya hari Senin ya, jadi mungkin hari suruh kontrol pas suruh ketemu dengan saya nanti ya. Baik, baik, Pak. Saya pengen tahu BAB-nya seperti apa. Ini, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang mau tanya ini, Pak. Ya, boleh, boleh, boleh. Apa itu? Yang pertama sih, dulu, 3 bulan yang lalu saya beli obat SOP 100, Pak. Tapi kok nggak ada perubahannya ya, Pak? Yang saya mau tanyakan, apakah SOP 100 yang di luar itu, Pak, atau gimana ya, Pak? Oh, gitu ya. Oke, oke, cuma nanti saya ini ya, saya jawab ya. Jadi dulu pernah ya, minum SOP juga pernah itu ya? Oh, betul, Pak. Saat itu hanya pernah bilang, saya pernah minum obat stem cell gitu aja sih, cuma saya nggak tahu mereknya apa. Baik, nanti saya jawab. SOP itu ya? Iya, betul, Pak. Sama ya? Oke, oke, yaudah, nanti saya jawab deh. Iya, terima kasih, Bapak Yangto dari Bekasi. Dan ini senangnya saya bersama Rumah Sehat BMCA, selalu rame penelponnya, dan banyak sekali yang menyatakan mendapatkan perubahan atau kesembuhan setelah mendapatkan penanganan dari Rumah Sehat BMCA ya, Pak Aji. Banyak pertanyaan ya, Pak Aji. Seperti yang saya bilang, mantan pasien saya itu ada 32 orang yang di depan telpon. Jadi selama ini kan memang susah masuknya kan? Iya, iya, benar. Tapi dia nyoba-nyoba, karena mereka ingin, saya ingin ikut Pak Aji, tapi saya kan orang tua, siarannya malam pulangnya gimana, jadi nelfon terus, sudah dari 4 bulan yang lalu nggak bisa nyambung ya, coba terus aja, coba. Saking semangatnya, pengen ngasih tahu bahwasannya, mungkin menurut mereka, Rumah Sakit BMCA itu bagus, menurut mereka ya. Kalau menurut saya, ya nanti tidak fair penilaiannya. Tapi saya jawab dulu ini, tadi yang pertama... Dari Ibu Tunjung, haruskah kembali kontrol beliau sekarang? Oke, Ibu Tunjung, Alhamdulillah, stroknya sudah membaik, sudah bisa beraktivitas kembali, buat canang sari ya, dia sudah bisa memang. Apakah harus kontrol? Kalau memang sebagusnya kontrol, mumpung saya ada, kontrol aja. Tapi nanti kalau setelah ketemu saya, nanti langsung yang di Tegal Suci, Sebatu, Desa Sebatu, Tegal Alang, nanti kontrol di sana juga boleh. Tapi terapi sana nggak bisa kalau satu minggu, karena bantuin saya di sini. Jadi kalau satu minggu, bantuin saya di sini. Full di Tabanan ya, kalau pahaya ada ya. Pasiennya banyak masalahnya, kan gitu. Jadi silahkan dilanjutkan, kalau mau SOP-nya mau dilanjutkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang, tadi pakai gistak, gistak itu gisi otak. Dia fungsinya untuk membuang atherosclerosis, jadi trombus, bekuan darah yang ada di otak, kemudian termasuk hemorrhagic stroke yang karena pecahnya pembuluh darah, tadi bisa dengan gistak juga. Tapi kalau ditambah dengan SOP, pasti lebih bagus. Kemudian Pak Yanto, ini ponakan Bu Dokter Nunu ya. Pasien saya kalau di Jakarta banyak dokter. Jadi ada beberapa juga dokter beda mengalami sarap kecepeta sendiri tidak mau di operasi. Jadi dokter Edo, ini dokter di RSUD Bekasi. Beliau dulu kena HNP, sarap kecepeta ada bulging disc 90% di lumba 4, lumba 5. Lumbuh total, pipis, BAB tidak terasa. Awalnya sih jalan nggak kuat berdiri lama, ada rasa ketare. Jalan 100 meter kesemutan, harus duduk dulu baru jalan lagi gitu ya. Nah lama-lama lumbuh total. Memang sudah di hasil MRI jelas menunjukkan di lumba 4, L5, sakrum 1, itu bermasalah, nonjol sekali saya lihat, dan harus di operasi. Tidak ada jalan tanpa, tapi Pak Dokternya nggak mau. Jadi datang ke saya karena tetangganya ada yang sembuh di saya. Dari Pak Dokter Edo ini, sekarang prakteknya di Cibitung, setiap minggu pasien saya yang tidak mau di operasi, yang tidak mau di oper ke saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi setiap minggu, itu saya terima lima orang pasien dari Pak Dokter Edo. Termasuk dokter Nuno-nya dah tahunnya juga dari dokter Edo. Jadi bagi, oh ya tadi, bagaimana terapinya ini kan ke enam, karena saya tidak ketemu dokter Nuno itu udah nggak lama, karena saya kan ke Malaysia sama ke Thailand. Ya nanti usahakan ketemu dengan saya, lantas pertanyaannya tadi, apakah SOP di luar sana palsu? Saya nggak tahu persis, tetapi memang ada beberapa, saya nggak tahu apakah ini, ada beberapa pengubatan suplemen stem cell gitu kan. Tapi yang membedakan adalah ketika semua obat yang ada di rumah sehat BMC itu udah kita doakan. Setiap malam di Bali kita ada wiritan, kita transfer energi, supaya obat-obat itu mempunyai manfaat. Di Bali, kemudian Surabaya, pusat seluruh obatnya itu adalah kita doakan. Dalam satu bulan itu ada acara namanya Isti Gosah, doa bersama yang itu ratusan ribu, bukan ratusan ribu, empat ratusan orang yang mendoakan. Itu anak yatim dan janda-janda yang memang di Yayasan Rumah Sehat BMCA. Luar biasa ya. Dan tadi juga Pak Haji Riko sempat menyinggung bahwa tingkatkan amalnya itu akan lebih mempermudah jalannya kesembuhan bagi si pasien. Apa sih hubungannya Pak Haji? Ya, jadi ini tidak boleh ditiru oleh orang lain, pernah saya asumasi, karena klinik BMCA itu, Rumah Sehat BMCA itu kan alamiah, ilmiah, ilahiah, ini udah ada punya patent dan patentnya saya. Jadi kadang-kadang di TV kan banyak orang ngaku alamiah, ilmiah, ilahi, ini udah patent saya. Jadi alamiah itu saya mengobatinya menggunakan herbal, ilmiahnya saya belajar ilmu kedokteran, kemudian ilahiahnya, seluruh penyakit itu datangnya dari sang yang widiwasa, ya kita harus kembalikan lagi, minta sama sang yang widiwasa supaya disembuhkan. Tanpa itu mungkin sulit. Sehebat apapun ilmu saya, sehebat apapun ilmu dokter, sehebat apapun obat yang diciptakan oleh temedis, sehebat apapun alat yang diciptakan oleh temedis untuk menyebabkan suatu penyakit, ketika Allah, ketika sang yang widiwasa tidak dilibatkan, ini menjadi timpang. Banyak kok pasien-pasien saya tidak saya kasih obat sama sekali, hanya saya suruh sedekah, bagi yang Hindu oke sembahyangnya dibanyakin, bagi yang Muslim sholatnya ditambah, ibadahnya ditambah, diberi kesembuhan sama Allah. Wow, luar biasa sekali loh Pak Mirza. Nah tadi kita terputus di video tayangan pembuka segmen ketiga, video apa sih sebenarnya itu? Sel punca, harganya luar biasa. Jadi kalau terapi yang saya ingat adalah terapi sel punca atau sel induk itu, kan harus diambil dari sum-sum tulang belakang, darah tepi, atau tali pusat. Nah tali pusat saya masih ada, saya 55 tahun. Tali pusat 6 anak saya semuanya saya simpen. Dulu saya ingat ketika saya sakit sama kakek saya, selalu tali pusat saya, dimasukkan ke air, diminum. Dulu klenek karena belum terjamah oleh ilmu pengetahuan. Klenek karena belum terjamah oleh ilmu pengetahuan. Ketika saya di Kanada, ketemu dokter, profesor dokter John Martin, dia bilang, how could you heal yourself with your stem cell? Ya, maybe this is not mystic. Ini bukan masalah mystic, tetapi ini belum terjamah ilmu pengetahuan. Anda lah sebagai profesor yang harus menerjemahkan ke dalam bahasa ilmiah. Saya bilang gitu kan. Ternyata di situ ada jutaan sel syarap. Makanya bagi Anda, yang kalau terapi melalui sel punca tadi kan mahal, ratusan juta. Iya, benar. Makanya diciptakanlah oleh orang Jepang, namanya SOP. Dulu saya punya juga yang lain, merek lain. Nah, ini diciptakan SOP supaya apa? Supaya, apa istilahnya, merepair. Merepair itu memperbaiki sel yang rusak. Kemudian yang satunya lagi mereplace. Kalau memang udah rusaknya berat, nggak bisa diperbaiki, harus diganti. kemudian kalau diganti, nggak bisa ya direhabilitasi. Nah, kalau nggak bisa direhabilitasi, ada satu lagi itu di, misalnya, ginilah, kita kasih contoh, semsel yang sangat nyata itu ada di cicak. Cicak itu kalau putus ekornya, si stem cell itu ngasih komando, eh, tolong seluruh setel yang ada di sum-sum tulang belakang saya, bantu saya untuk menumbuhkan ekor saya. Dia datang. Nah, kadang-kadang sel yang dihasilkan, sel punca itu, sel induk itu tidak cukup. Maka dibutuhkan dari luar. Ketika tidak cukup, harus di, istilahnya, diregenerasi. Ditimbulkan sel yang lebih banyak. Tapi kadang-kadang tidak cukup. Maka dibutuhkan dari luar. Atau juga terakhir yang diharapkan adalah mungkin rejuvenate. Rejuvenate itu artinya meremajakan. Makanya kalau yang minum ini, satu pasti awet muda. Dijamin, anti-aging. Udah pasti itu. Yang namanya terapi stem cell atau sel induk itu pasti untuk anti-aging. Kita, manusia itu dibuat dari sel telur dan ovum. Eh, ovum itu sel telur dan sperma. Itulah yang jadi menjadi sel induk. Itulah yang berkembang biak menjadi embryo, menjadi manusia. Makanya ketika ada sesuatu, yang rusak, biasa umur 18 tahun ke sana, itu bisa diperbagi dengan stem cell. Nah, kalau di kedokteran, harus ambil sum-sum tulang belakang atau darah tepi atau darah tali pusat, disuntikkan. Nah, sekarang disuntiknya dengan ini. Tidak disuntik. Itu nanti ditaruh. Manis rasanya, tapi bukan dari gula biasa, gula alam. Taruh di bawah lidah, gini-gini sampai satu menit, ya nanti di bawah lidah itu kan banyak sarap. Itu langsung masuk ke dalam, men-trigger supaya sel sarap yang ada di dalam, sel induknya berkembang. Yang rusak, dibenerin. Yang kurang, diperbanyak. Yang tua, diremajakan. Kurang lebih seperti itu. Wow. Berarti untuk Anda yang mau terlihat awet muda, tidak perlu operasi plastik. Ini bisa dicoba loh, pemirsa. Berarti ini bukan hanya untuk mereka yang mau mengalami keluhan sakit. Tidak sakit pun bisa mengkonsumsi ini. Oh, sangat bisa. Wow. Ya, kita masih punya segmen terakhir nanti ya, Pak Haji. Nanti kita masih membuka line telpon untuk Anda yang ingin berbincang, atau yang ingin berbagi pengalaman untuk pemirsa Bali TV yang lain yang menyaksikan acara kita di Rumah Sehat BMCA bersama Solusi Alternatif pada malam hari ini. Kita tahan dulu ya, Pak Haji. Nanti kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa di segmen terakhir kita pada malam hari ini masih di acara Solusi Alternatif pastinya bersama Rumah Sehat BMCA. Kami mengundang Anda di line telpon interaktif kembali untuk bisa tersambung langsung dengan Bapak Haji Riko Sanjaya di 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Kami ingatkan Anda untuk masyarakat Bali khususnya, mumpung beliau Bapak Haji Riko Sanjaya ada di Pulau Dewata ini sampai dengan hari Senin nanti ya, Pak Haji. Dari hari ini sampai Senin pagi, jadi pelayanan akan dilakukan mulai dari besok pagi. Silahkan ini alamat lengkapnya sudah ada pada layar kaca Anda, Anda bisa foto. Jadi untuk Anda yang mungkin mantan pasien terdahulu ingin konsultasi kembali seperti yang dialami oleh Ibu Nyoman Tunjung tadi, boleh langsung sebaiknya bertemu dengan beliau nanti untuk penanganan selanjutnya bagaimananya ya. Atau untuk Anda pasien baru, ada baiknya Anda besok datang berkonsultasi dengan beliau, Bapak Haji Riko Sanjaya. Karena untuk Anda masyarakat Pulau Dewata, beliau ada di Bilangan Tabanan Bali, itu di Rumah Sehat BMCA, alamat lengkapnya ada di pada layar kaca Anda. Itu dari besok pagi sudah melaksanakan pelayanan untuk pasien, itu sampai hari Senin nanti. Ya, kabar yang sangat menarik sekali. Ya, Pak Haji, sambil menunggu penelpon yang akan bergabung di segmen terakhir pada malam hari ini, tadi kita terputus belum menyinggung masalah komplikasi daripada diabetes itu sendiri. Seperti apa sih Pak Haji? Ya, jadi diabetes itu kan Masya Allah komplikasinya sangat banyak ya, sangat jelek ya. Mulai misalnya diabetes neuropathy. Jadi gangguan syarab ya. Biasanya yang paling sering adalah di telapak kaki sama telapak tangan. Jadi dia mulai dari rasa kesemutan, lama-lama baal, kebas, panas, cekot-cekot, mati rasa. Nah, ketika sudah mati rasa itu butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Nah, kita punya DKB, diabetes kaki baal, ada juga terapi rendam, refleksi rendam, namanya PHCA. Nah, nanti kalau yang sudah parah dan orangnya pengen, Pak, sama mau beli SOP, ya silahkan aja, itu jauh lebih bagus gitu kan. Kemudian diabetes retinopathy, jadi matanya kabur, matanya berkabut sampai ke katarak. Diabetic cardiomyopathy, jantungnya bermasalah, kita juga punya herbalnya semua untuk masalah jantung dan sebagainya semua. Kemudian diabetes nephropathy, gagal ginjal, dia harus hemodialisa. Sekali lagi, kalau Anda punya penyakit gagal ginjal, untuk tahap awal, ya tetap aja hadinya itu dilaksanakan, tapi ketika sudah minum herbal saya, nanti lama-lama bisa dikurangi kok gitu, karena kreatinya sudah mulai membaik, uriumnya membaik. Oke, ada lagi nih Kak? Oke, kita sapa dari Bilangan Singa Raja Bali, ada Bapak Yudi yang sudah bergabung. Om Sastiastu, selamat malam Pak Yudi. Iya. Iya, selamat malam. Om Sastiastu, Bu Ali. Silahkan langsung dengan Bapak Haji Riko Sanjaya, apa yang mau disampaikan Pak Yudi. Iya, jadi saya ingin membawa ibu saya, ya keluhannya, secara umum, nabsu makan, kurang sekali. Terus, energinya lemah, kemudian belakangan ini muncul gak salah-salah. Baik. Ya Pak Haji. Baik. Kemudian, kakak saya, satu lagi, dia didiagnosa, saraf kejepit Pak Haji. kalau metode di Pak Haji, seperti apa untuk saraf kejepitnya? Baik. Sementara untuk ibu, saya tanya, sudah pernah cek fungsi ginjalnya belum Pak? Fungsi ginjal, belum Pak. Tapi, nafsu makan berkurang, sudah mulai lemah, ada rasa gatal, napasnya, mohon maaf, agak bau atau belum? Jadi, nanti untuk membedakan apakah ini hanya sekedar diabetes saja, atau mungkin ada batu ginjal, batu berdunya? Ya, ya, ya. Bau mulut ya. Oke, baik. Nanti silahkan saya jawab nanti ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak Yudi dari Singa Raja yang sudah bergabung. Pak Haji Riko langsung bisa menebak ya, padahal belum ketemu loh sama pasiennya. Dari ciri-ciri saja yang diungkapkan via telpon pula. Silahkan Pak Haji. Pengalaman itu sangat menentukan. Di luar itu, mohon maaf, saya kan dulu lebih ke supranatural, ketika awal-awalnya. Jadi, saya bisa mendiagnosa dengan jarak jauh. Tapi, makanya saya belajar ilmu kedokteran. Kebetulan kan saya dulu juga sempat di sana, dan adik saya juga dokter kan. Kayaknya sih lebih suksesan saja. Karena adik saya kurang sedekahnya. Jadi, tidak melibatkan apakah itu. Dipandukan ilmunya. Ya Pak Yudi, pertanyaannya tadi dari Singa Raja. Jadi, misalnya ibunya ada rasa gatal, nafsu makan, rendah, kemudian ada gatel-gatelnya, kemudian mulai lemahnya lagi. Ada-udah ada bau mulutnya. Ini kalau dari sisi gejala, jelas ini mengarah pada ginjalnya yang bermasalah. Tapi, kalau tidak doyan makan, kemudian ada sering kembungnya, ada mualnya, kemudian ditambah ada rasa nyeri di, apa, ulu hati, tapi yang sebelah kanan, tembus sampai belakang, kemungkinan besar sih batu empedunya. Tapi, saya yakin ini lebih pada ginjalnya. Kemudian, kakaknya yang sarak penjepit. Jadi, sarak penjepit itu enggak buat berdiri lama, enggak buat jalan jauh, ada rasa sakit, ada rasa batuk bersihnya saja sakit. Kena pulisi tidur, kena lubang, kalau naik motor juga sakit luar biasa. Bahkan, pasien saya banyak yang kakinya mengecil, tangannya mengecil kalau di leher, gitu ya. Terapinya seperti apa? Kita ada fisioterapi, ada inframerahnya, ada HNP bednya, ada lumbar pilonya, kemudian ada, ya, yang paling penting yang sangat menentukan adalah, totok, ketok magic. Jadi, kalau sudah saya ketok magic dengan tenaga dalam, saat itu biasanya langsung ada perubahan. Iya, jadi Bapak dari Singaraja, yang sudah bergabung di lain telpon kita tadi, kalau Bapak ingin tahu gambarannya, ya, gambarannya seperti apa, boleh deh, dilihat di Youtube Rumah Sehat BMCA, Bapak akan mengetahui lebih detail lagi, seperti apa penanganan dari Rumah Sehat BMCA, untuk sarak kejepit. Dari Sumbawa, jauh sekali nih Pak. Ada Bapak Made, kita sapa Om Sastiastu, selamat malam Sumbawa. Selamat malam. Iya, langsung Pak Made, apa yang mau disampaikan dengan Bapak Haji Riko Sanjaya, ya Ponggo? Iya, ini saya sudah sering melihat sayangan ini di Noli TV, jadi ada satu yang saya sampaikan Pak Haji, saya punya istri, dia ada peluhan sakit belakangnya, ini pernah jatuh Pak Haji, sudah lama jatuhnya, ya, gitu, jadi saya, ini beliau akan pulang ke Bali, sebulan juga punya anak di Bali ya, jadi, sambil dia ke Bali, sambil dia mau mampir ke rumah sehat BMCA, gitu. Baik, baik, baik. Nah, yang dikeluhkan di pinggangnya itu, pada saat apa, hanya sekedar bangun tidur, atau berdiri lama, jalan agak jauh, atau ngangkat-ngangkat 5 kilo, sudah terasa, atau batuk bersin juga sakit? Iya, betul Pak Haji. Baik, baik. Itu 100% syarab kecepit Pak, atau HNP, nanti insya Allah, sekali terapi di BMCA, ada perubahan Pak. Cuman pesan saya, awali pengobatan di BMCA, dengan bersedekah. Bersedekah kepada manusia, boleh, membantu hewan-hewan yang terlantar juga, boleh, insya Allah itu nanti akan mendapatkan, berkah dari Sang Yang Widihwasa. Oke, terima kasih Pak Haji. Iya, terima kasih. Pak Haji, prakteknya kalau Pak Haji itu di Bali, hari apa saja Pak Haji? Baik, nanti saya jawab ya Pak ya, baik-baik. Oke, terima kasih Bapak Mady dari Sumbawa. Silahkan Pak Haji, prakteknya setiap hari, kecuali hari Jumat. Jadi setiap hari buka, kecuali hari Jumat. Minggu pun buka? Minggu pun tutup, buka. Kemudian hari libur nasional, kecuali Idul Atka, Idul Fitri, tahun baru, itu tutup. Tapi di luar itu, nyepi lah otomatis ya, itu udah pasti tutup gitu. Kalau di luar itu buka. Oke. Jadi ada, nggak ada saya buka. Ya, untuk pertama sih, usahakan untuk ketemu dengan saya, berikutnya mungkin dengan tim saya insya Allah, karena yang di Tabanan itu udah belasan tahun kerja dengan saya, jadi tidak masalah gitu kan. Kemudian penyakit nyonya-nya, jelas ini adalah sarap kecepit, kemudian Pak Yudi tadi, silahkan lihat senam sarap kecepit PMCA. Jadi ketika Anda belum, mungkin kan ada juga orang-orang penonton ini dari Palu, dari mana itu, Papua, tapi orang Bali ya. Jadi emang mengikuti, saya nunggu itu calon arang Pak Haji, waktu itu kok nggak ada, jadi habis itu Pak Haji gitu kan. Alhamdulillah mereka, diabetesnya sembuh, jadi dulu gulanya berapa, HbA1C-nya 14, setelah 8 bulan, HbA1C normal, tanpa minum herbal saya, gulanya udah selalu normal, dan saya nyatakan memang udah sembuh, karena HbA1C-nya udah bagus tanpa minum obat soalnya kan. Jadi nanti insya Allah, bagi yang belum bisa datang ke rumah sehat BMCA, bagi yang jauh di luar puluh, ikutin senam sarap kecepit rumah sehat BMCA. Ingat, hanya rumah sehat BMCA. Karena yang saya buat itu berdasarkan pengalaman, kalau yang lain hanya YouTuber, dia nggak punya pasien, hanya mana yang lagi rame, mana yang jadi trending topic, dibuatlah, dia kan nyari duitnya dari kliknya. Nah kalau BMCA kan nggak, ini memang dibuat untuk pasien-pasien BMCA. Dan Alhamdulillah, udah ada jutaan orang yang nonton, dan ratusan ribu orang yang mengatakan, dinyatakan, saya belum ketemu dengan Pak Haji, baru pesan obatnya, ikuti senamnya, udah sembuh Masya Allah. Itu adalah pahala bagi saya. Tidak bisa diukur dengan uang kebahagiaan seperti itu. Iya, pemirsa Balit TV, menarik sekali berbicara dengan rumah sehat BMCA. Jadi untuk Anda, pemirsa Balit TV, yang mempunyai keluhan diabetes, sarap kejepit, itu sangat banyak sekali pasien yang bisa, atau dapat penanganan di rumah sehat BMCA, itu dapat disembuhkan juga. Tidak terhitung. Jumlahnya Pak Haji ya. Ngumpung ingat satu lagi, tadi kan, apa itu namanya, dampak dari diabetes itu apa sih? Mudah saya sebutkan, diabetes neuropati, apa neuropati, retinopati, nevropati, kardiomiopati, kemudian ada yang satu, yang jadi andalan BMCA, lemah syahwat. Jadi kalau di BMCA Bali itu, kalau di Bali mengurangnya bagus, artinya tidak terlalu malu untuk mengatakan, Pak, saya ini lemah syahwat. Istri yang ngomong, Pak Haji tolong dibenerin burungnya suami saya. Itu hal yang biasa. Tapi kalau di Jawa, malu-malu. Jawa Timur oke, dia berani ngomong. Tapi kalau Jawa Tengah, malu-malu kalau ditanya itu. Nah insya Allah bagi Anda yang mengalami lemah syahwat, apakah karena diabetes urutan pertama ya, pasti diabetes impotensia, itu pasti menempatkan urutan pertama. Jadi lemah syahwat paling sering disebabkan oleh diabetes. Kemudian gangguan jantung. Jadi karena nggak bisa memupah darah sampai ke Mr. P-nya, otomatis dia menjadi lemah. Darah tinggi, itu juga akan menyebabkan, apa itu namanya, lemah syahwat. Kolesterol atau triglycerid yang tinggi, atau LED, laju endap darahnya, yang terlalu jelek. Nah itu bisa menyebabkan lemah syahwat, atau faktor psikis, atau obat-obatan tertentu. Misalnya empat penenangnya, itu pasti akan juga akan mempengaruhi terhadap seksual. Nah nanti yang paling booming, yang juga menyebabkan, apa itu, inden beli itu adalah kapsul cengkuat. Sampai inden loh Pak Aji. Inden, kalau ini inden memang. Tapi sekarang, tadi baru datang Alhamdulillah, satu box gede. Karena cabang singa raja itu, pesennya aja udah, udah, 40 atau 60 hata ini, itu untuk ini orangnya. Jadi ini adalah kapsul cengkuat. Bagi Anda yang lemah syahwatnya, baru 30% cukup yang ini. Kalau sudah 40%, yang khusus. Kalau di atas itu harus pakai ringnya. Jadi Mr. P-nya harus dikasih kalung. Di ring ya. Ring ini fungsinya, ini kan ion. Ini 3 ribuan gos. Jadi kalau dipasang di Mr. P-nya, dia akan menjadi memperlancar peridaran darah dari luar, kalau kapsulnya memperlancar peridaran darah dari dalam. Nah, agar nadinya itu menjadi lebih kuat, kokoh, nanti harus pakai, kalau sudah 100% lemah syahwat, harus pakai, ditambah minyak satu lagi. Itu nanti diurut-urutkan, di Mr. P-nya. Ya insya Allah nanti bisa dibuktikan, nanti kalau, lihat aja di Youtube-nya kan, Youtube rumah syahwat, lemah syahwat, PMCA, udah nanti akan semuanya muncul. Cara penggunaannya pun juga, sana juga muncul. Nah, ini perlu sekali. Nah, ini ada yang minyak daun bungkus, pasti semua orang tahu kalau laki-laki biasanya, apalagi orang Bali. Kemudian kalau yang satunya lagi, minyak alugoro. Nah, fungsinya juga sama sih, untuk membantu, membuat nadi ini menjadi besar. Jadi kalau sudah besar kan, kokoh terpercaya. Kokoh terpercaya, oke. Ya, Pak Mirusa, menarik sekali perbincangan kita bersama, Bapak Aji Riko, Sanjaya dari rumah sehat BMCA. Namun sayang sekali, waktu kita terbatas, apa yang mau disampaikan Pak Aji? Oh iya, jadi... Akhir acara kita. Baik, akhir acara ini saya hanya ingin menjelaskan, bagi Anda yang punya gangguan gagal ginjal, yang harus HD, kanker, tumor, nggak usah khawatir, pastikan, yakinkan, minta sama Allah, supaya Anda menerima jalan keluar. Dan SOP, serta Utsukusi, serta Hirbal-Hilberal saya, insya Allah itu bisa membantu proses penyeluan. Yang penting, awali pengobatan itu dengan bersedekah, minta maaf kepada kedua orang tua, saudara, mungkin ada di antara kita yang menjolimi mereka, kalau kita dizolimi orang lain cukup ketawa saja, karena dengan ketawa itu, energi kita akan tetap positif, dan kesehatan akan tetap ada di kita. Ciptakan ruang kesembuhan di dalam diri Anda, maka kesehatan akan menghampiri Anda. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Haji Riko Sanjaya dari Rumah Sehat BMCA dan Pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada malam hari ini di acara Solusi Alternatif bersama Bapak Haji Riko Sanjaya dari Rumah Sehat BMCA dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Ayu Susanti, mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini, pamit nur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.